Sebetulnya, perlu nggak sih topi dibengkokin? Toh, topi-topi yang dijual pun sebagian besar udah bengkok. Gue mau bagiin sama kalian gimana caranya bengkokin topi. Memang penting nggak penting, tapi apakah kalian udah bener cara bengkokin topinya? Kalo gue ditanya, hari gini masih perlu nggak sih bengkokin topi? Gue bisa jawab, nggak juga gitu. Karena tergantung selera sama tergantung model topi yang kalian beli juga. Tapi ditambah lagi soal tren ya. Jadi sekarang termasuk beberapa teman-teman baru yang nge-DM gue. Mereka pun ada yang datang topi yang flat brim, mereka malah nggak bengkokin. Ada juga memang niatnya memang cari yang bengkok. Jadi sebetulnya perlu atau nggak perlu, gue bagiin aja sekarang. Karena kalo misalnya pun kita harus bengkokin topi, gue pengen kalian tuh melakukan caranya dengan bener. Balik-baliknya, semua tergantung selera sama kepedean kalian. Ya mau ngikutin gaya yang mana, bebas-bebas aja. Ya, toh itu juga topi-topi kalian. Tapi yang gue mau bagiin sama kalian saat ini adalah, kalaupun harus nge-bengkokin topi, tipe topi-topi apa aja sih yang kita bisa bengkokin dan gimana cara bengkokinnya? Kali ini gue cuma ngebahas tiga merk utama yang jadi favorit gue ya. New Era udah pasti lah ya. 47 Brand dan Mitchell NS. Jadi kalian ntar jangan dibawa nanyain atau nge-DM gue lagi, Bang, kalo merk yang ini gue nggak ada. Jadi gue ngebahas tiga merk ini aja. Oke, mulai dari New Era. Jadi review balik model-model tipe topi New Era yang gue udah bagiin di video sebelumnya. Gue mau reminder lagi, ini adalah list dari tipe-tipe New Era. Termasuk gue tambahin beberapa yang baru nih. 5950, 950, 940, 920, 3930, 2920, 1920, 4940, 330, 39, dan 49. Mungkin di luar juga ada beberapa lagi tergantung dari negaranya termasuk yang aktif tuh kayak Jepang, Filipin ya, sama UK, itu mereka punya kadang keluarin model-model sendiri yang nggak masuk ke sini. Dan juga bikin tambah kalian bingung. Tapi kalo untuk merk lain, 47 Brand itu dia tipenya ada franchise, clean up, MVP, captain, contender, solo, dan juga closer. Itu tipe-tipenya 47 Brand. Pusing kan? Ya, biarin. Nah, kalo untuk yang terakhir ini, Mitchell NS, coba googling lagi untuk memastikan listing gue itu bener. Mitchell NS tuh jadinya paling sedikit. Yang gue tau itu adalah tipe snapback, dan juga ada death hats, dan ada tambahannya HWC atau hardwood klasik gitu. Terus ada juga tipe Flexifit 101. Tapi gue confirm lagi ke website-nya Mitchell NS, mereka cuma punya snapback. Nah, dari semua tipe yang gue sebutin dari tiga merek terkenal ini, yang mana yang kita bisa bengkokin, atau harus kita bengkokin? Sebelumnya juga gue minta maaf, mungkin supaya kalian juga nggak tambah stres istilahnya, Bang, lo bagiin video bengkokin topi aja, depannya bikin pusing. Nggak apa-apa. Kan namanya, gue bagiin info soal topi. Gue pengen setiap kalian nonton video gue, kalian tuh jadi tambah pinter. Ya? Kan nggak salah jadi tambah pinter. Cara pertama, yang paling gampang menurut gue, itu adalah dengan bengkokin langsung dengan tangan. Tapi, gimana caranya? Untuk info yang gue bagiin, gue akan lakukan itu dengan langsung dengan tiga tipe dari tiga merek terkenal yang gue sebutin tadi, karena mereka mempunyai model yang kompatibel, mirip-mirip. Ya? Jadi, dari New Era, gue pakai 5950 dulu. Di video gue sebelumnya pun gue udah jelasin, 5950 dan 950 bahkan punya underline, nah, subline-nya lagi ya, yaitu 5950 low profile sama 5950 retro classic, itu juga berlaku pada 950. Nah, kedua, jenis tipe turunan itu, itu udah confirm, udah pre-curve dari pabrikan. Kita mulai aja dengan, gue ambil sampel di sini, 5950 ya. Ini contohnya, ya. Keren ya. Ini kalian mungkin udah pernah lihat sebelumnya atau belum ya, gapapa. Ini gue keluarin lagi. Ini 5950 Iron Man yang klasik ya. Ini gue dapet dari seller yang oke banget. Dia di Malang, nanti link-nya gue tulisin di description. Kalau mau cek, tau masih ada atau enggak. Ini dari gue beli sampai sekarang belum gue bengkokin. Karena memang gue planning untuk bikin konten. Jadi, kita mulai aja untuk 5950 dari New Era. Sekaligus mewakili 950 ya untuk ngebengkokinnya. Dia punya brim-nya yang flat. Jangan langsung kalian bengkokin directly. Jadi, sebetulnya yang paling ideal itu adalah kalian gunakan jempol kalian pegang samping dulu. Ini yang paling gue sarankan untuk kalian lakukan. Begini ya. Jangan langsung disikat. Apalagi kalian langsung dari tengah ini langsung di bengkokin. Jangan. Karena yang terpenting adalah sebetulnya pinggirnya. Nih. 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 kan. Ya. Bagus banget kan. Mulai dari pinggir. Jangan mulai dari tengah. Nah, terutama tuh dipelipis ya. nice. Nah, kalau misalnya udah mulai agak melengkung seperti ini ya. Kan bagus ya. Terus kalian balik baru ngadepin ke kalian. Ya. Nih. Pakai dua tangan gini. ini fungsinya apa? Bukannya gue lebay atau apa. Ini cuman ngejaga supaya dia tuh nekannya tuh kurvenya bagus ya. Dan perlu ingat ini jangan dipaksa. Justru kalau mau bagus itu lengkungnya bener-bener kayak pemain baseball Amerika tuh bener-bener pelan-pelan ya. Jangan lupa ya. Pinggir. Sisinya tuh penting. Nah. nah kalau misalnya udah mulai itu terus lakukan. Dan selesai. Oke. Keren banget. Nah. 5950 New Era sudah jadi bagus. Oke. yang berikut kita coba dengan 47 brand. 47 brand itu tipe yang flat brim itu setau gue. Semoga gak salah. Itu adalah hanya tipe captain. Sementara yang lain franchise, clean up, MVP, contender, solo, ataupun closer semuanya sudah pre-curve dan itu bagus banget. Ya. Ini udah sering liat ya. Boston Red Sox, Carhartt, captain, dan warnanya yang kakis. Ini karena labelnya gue buka aja deh. Ini berhubung daunnya agak keras. Ini bener-bener bagus banget ya. Jadi gue lepas aja dulu. Oke. Kita mulai lagi. Selalu dari pinggir. Ya. Dari sini nih. Jangan ngadep kita dulu. Ngadep keluar dulu. Yang penting pinggirnya. Kalau ngerasa, kalian udah ngerasa, oh ini cukup nih, udah cukup manis nih. Baru ke depan. Gini ya. Saran, saran gue, ini jangan langsung hari itu juga kalian beresin lengkungannya. Jangan. Santai-santai aja. Ya. Ini udah mau tahun baru, mau ditungguin sampai bulan Februari juga. Santai aja. Gak usah terlalu buru-buru. Hari ini harus kelar. Pokoknya sebelum malam tahun baru, gue harus bengkok. Ya, gak juga lah ya. Pelan-pelan. Nah, kalau gue memang untuk tipe Captain ataupun 5950 atau 950 New Era, gue tuh memang gak mau terlalu bengkok banget. Si. Cakep ya? Kalau kalian ngerasa masih kurang, boleh lah. Tambahin dikit. Tapi menurut gue, untuk stage pertama ini cukup. Nice. 47 brain udah. Nah, yang berikut. Ini Cleveland Cavalier Snapback Mitchell Enes. Ya. Ini sebetulnya udah agak sedikit bengkok sih. Mungkin gue pernah bengkokin. Tapi anyway, kita coba aja ya. Seperti biasa, ngarpin keluar. Yang pinggirnya dulu. Kalau ngerasa udah oke ya, baru kalian balik. Kalian lihat. Kiri-kanannya udah oke. Baru. Kalau kalian nanya, Bang, gimana stiker atasnya? Terserah, kalau memang kalian demen cabut atau enggak, bebas-bebas aja. Jadi, kan seperti mungkin ada beberapa yang dari kalian nanya, cabut atau enggak, Bang? Bingung nih. Ya, terserah. Itu topi-topi kalian. Orang mau ngomelin kalian enggak cabut stiker, juga topi-topi kalian biarin aja. Iya enggak? Anggap aja, kalau misalnya kamu dicabut, kalian hip-hop. Kalau misalnya kalian dicabut, ya kayak orang bule lah. Ya, ini. Jangan lupa pinggirnya. Dan, wow. Nice ya. Jadi, menurut gue, untuk people snapback Michele Nes 47 brand Captain ataupun 5950 dan 950-nya New Era, bengkok seperti ini tuh sudah cukup. Yang paling sudah cukup lah ya. oke. Oke. Sudah beres. Oke, cara yang kedua ini agak lebih ekstrim dan kue nggak rekomen. Tapi kalau misalnya kalian memang mau coba untuk cara yang super cepat dan ekspres lah ya. Ya, nggak cepat-cepat juga. Kalau kalian mau coba, gini caranya. Yang pertama tuh kalian harus punya satu mark ya. Mau melamin ataupun yang keramik. Cuman, jangan pilih yang 250 cc. Jadi, pilih yang agak gede nih. Ini mungkin yang 400 atau 500 cc ya. Agak gede. Terus yang kedua adalah wristband. Ini perlu wristband ini. Ini wristband entah kalian biasa dapat dari acara pameran atau gimana ataupun karet gelang fine. Cuman, kenapa gue saranin pakai wristband ini adalah karena dia lebar. Jadi, nggak ngerusak topi ataupun nggak bikin kotor. Kalau misalnya kalian pakai karet gelang takutnya kotor. Ya. Gimana caranya? Berhubung tadi udah pakai 50-950 sebagai janjinya gue juga akan pakai 950 yang kompatibel ya. Ini contohnya seperti ini. Sebetulnya sih gampang. Mau kalian bengkokin terus dimasukin ke sini. Ya. Memang agak agak blow on ya. Tapi, gue kasih cara yang lebih baik. Jadi, setelah kalian udah bengkokin dengan perlahan ya seperti biasa mulai dari ngadepin berlawanan dengan kalian dulu bengkokin pinggirnya ya. Baru rataan ini pakai telapak tangan ini buat ngejaga gitu ya. Nah, kalian ikutin nih. Tuh, ikutin. Baru diikat. Seperti ini. Ya. Jadi, dia benar-benar lingkarnya bagus. ini memang caranya agak ekstrim dan kalau mau lebih nekat lagi seperti yang gue temuin di YouTube-nya orang bule, dia pakein hair dryer ataupun setrika steam yang buat baju atau mau lebih sederhana ya lo panasin air nanti uapnya yang pas bunyi tuuuut gitu kalian panasin sedikit. Itu akan melengkungnya akan bagus. Ya. Cuman kalau misalnya berubah warna aku rasa sih kalau topi kalian asli sih gak akan berubah warna. Cuman mungkin sayang disini aja lemnya jadi agak lumer nanti dia membekas ke pinggir-pinggirnya. Tapi ini adalah cara yang kedua. Memang agak ekstrim dan agak konyol tapi ya gue bagiin sama kalian. Yang penting kan kalian tau. Nah ini dibiarin aja. Dibiarin aja semalaman dan besok mungkin udah lebih oke. Ya. Sebetulnya ada gak sih faedahnya topi dimelengkungin seperti itu secara fungsi loh. Bukan secara tampilan, gaya ataupun trends ya. Jadi secara fungsi seperti gue kan memang pencinta 5950 yang fitted ya. Jadi ukuran gue tuh 7 per 4. Pertama kali gue pake topi baru 5950 dengan ukuran gue 7 per 4 itu yang paling kerasa adalah dia tuh akan neken pelipis kalian ya. Karena begini. Jadi ini kan ukurannya pas gitu ya. Lingkar dalemnya tuh pas dengan kepala kalian lah. misalnya. Tapi karena dia dengan posisi jaitan yang rata ya. Dia jadi ini neken banget ini. Posisi fatnya ini dia neken neken banget karena dia pengennya rata di dahi kita akhirnya dia neken pelipis. Tapi dengan adanya melengkung seperti ini ya. Membuat dia lingkar ininya menjadi lebih membulat. Gak maksa rata begini ya. emang jidat kita rata dengan melengkung ini jadi kita punya posisi dahi tuh bener-bener melingkar akhirnya topi ini menjadi lebih nyaman. Dan gue rasa itu pun hal yang terjadi dengan orang-orang zaman dulu saat mempopulerkannya fitted fitted cap ini begitu mereka lengkungin kerasa nyaman banget langsung masuk di kepala. jadi ukurannya walaupun fit 7 per 4 misalnya gue dengan melengkung itu jadi seperti ada napas sedikit sehingga membuat dia jadinya enak. Jadinya itulah fungsi yang pertamanya. Kegunaan pertamanya di melengkungin ya pertama ya itu lebih nyaman jadinya lebih masuk dia lebih membundar di bagian dahinya sehingga lebih nyaman dipakai. Terus kalau fungsi keduanya balik-balik ya itu masalah. estetika sama trends gaya atau style atau pilihan kalian lah gitu. Karena mungkin kalau misalnya kita sendiri di negara US sana yang pencinta baseball mereka semua omain baseballnya udah melengkung dan melengkungnya bener-bener melengkung abis gitu loh. Ya kita kan juga kalau misalnya ngeliat seperti itu kan kita jadi pengen juga ikutan melengkung gitu. Itu baru fungsi nilai yang keduanya ya sebatas masalah style. Jadi itu aja video yang singkat kali ini yang gak terlalu banyak gitu loh sembari menutup tahun 2020 gue mau ngucapin terima kasih kepada semua temen-temen yang support banget channel ini kalian DM kalian ngobrol kalian nanya apa-apa ngirim foto sampai ngirim topi juga terima kasih Koichi yang udah ngirim juga topi dari Jepang gue akan bagikan lagi video berikut karena gue dapet kiriman topi lagi dari Jepang terima kasih semua semoga di tahun yang baru kita semua tetap semangat walaupun keadaan kita belum tau gimana semoga kedepannya kita bisa lebih baik dan juga tetap sehat terutama pencinta topi di Indonesia kalian tuh the best lah menurut gue ya dari gue segitu aja tetap semangat tetap sehat jaga jarak selamat tahun baru dan jangan lupa selalu tetap pake topi selamat Terima kasih telah menonton!